Intro Sekelompok pendaki mendapatkan pengalaman menakjubkan saat menjelajahi kawasan nasional Gunung Tambora Mereka merekam detik-detik ular piton melintas di jalur pendakian Tak tanggung-tanggung, ular bertubuh besar itu diketahui memiliki panjang sekitar 7 meter Ular piton atau sanca kembang dengan nama latin Malayopiton reticulatus itu secara tidak sengaja ditemukan pendaki yang sedang menuju pos 1 Gunung Tambora via dusun Pancasila Posisi habitat ular diperkirakan sebelum pos 1 Rekaman video memperlihatkan sang piton dengan warna kulit abu-abu bercorai garis merayap cukup cepat Seolah tahu sedang diabadikan gambarnya ular itu kembali berhenti dengan tubuh yang melintangi jalur pendakian Kamera pendaki Indonesia pun menyisipkan pesan kepada para pendaki gunung dan pecinta alam agar dimanapun melakukan pendakian atau traveling tetap menjaga keselamatan etika dan dapat mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan pihak-pihak terkait Penampakan badan seekor ular yang panjangnya tidak cukup menghabiskan lebar satu jalan pendakian juga mengagetkan para pendaki Kehebohan ini tercipta usai salah seorang pengguna akun Facebook membagikan foto dari jarak jauh bagaimana ular itu melitas Tubuhnya tampak amat panjang dan besar meskipun kualitas gambar telah buram akibat pembesaran dari kamera Foto itu dilaporkan diambil di Bukit Malau, Jitra, Kedah, Malaysia Bukit Malau Trailhead nama lain dari lokasi itu merupakan tujuan orang menghabiskan waktu untuk berjalan kaki camping dan menikmati pemandangan Netizen lain Haizan Ayob mengaku juga pernah melihat ular dengan jenis yang sama ketika ia mendaki dulu namun ia tidak sempat melihat bagaimana kepalanya Diketahui, ular dalam foto tersebut ialah spesies petias karinata yang disebut juga king koros asli Indonesia atau ular tikus raja Ular ini tidak berbisa, namun manusia perlu waspada karena walaupun tidak berbisa gigitan ular ini dapat mengakibatkan luka yang parah Sesuai namanya, ular ini mengembari tikus sebagai makanan di samping memangsa katak dan kadal Tubuh bagian depan berwarna kelabu kecoklatan dengan bercak-bercak menyerupai belang berwarna keputihan sedangkan pada tubuh bagian belakang berwarna kehitaman dengan bercak-bercak belang putih yang sama seperti pada tubuh bagian depan Bagian bawah leher berwarna keputihan atau krem sedangkan bagian bawah perut berwarna abu-abu gelap Sekilas ular ini tampak mirip dengan ular kobra alias ular lanan Terima kasih telah menonton!